Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak tak bisa menyembunyikan rasa senang usai banyak anak asuhnya dipanggil ke Timnas Indonesia. Persib Bandung menyumbang tiga pemain ke Timnas Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Irak dan Filipina. Tiga pemain Persib Bandung yang dipanggil Timnas Indonesia yaitu Mark Klopp, Rahmat Irianto, dan Edo Febriansyah. Bojan Hodak tak protes dengan pemanggilan ini, justru tak bisa menyembunyikan rasa senang usai anak asuhnya masuk skuad Garuda. Hal ini merenarik karena sikap Hodak yang sangat berbeda dengan sejumlah pelatih yang berkarir di Liga 1 lainnya. Tak sedikit para pelatih ini merasa keberatan dan memilih tidak melepas pemain ke Timnas, Bojan Hodak justru dengan senang hati melepas pemain. Pelatih asal Kroasia ini sangat berpikir positif perihal pemanggilan pemain ke Timnas, ia bahkan mengungkap harapan besar. Ia menanti peningkatan performa anak asuhnya sekembali dari membela Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pemanggilan pemain ke Timnasional tentunya bagus untuk klub, ucap Bojan Hodak seperti dikutip superbowl.id dari laman resmi klub. Sebab, ketika bermain di pertandingan internasional, pemain akan menjadi lebih baik. Pemain berada di level yang lebih tinggi. Jadi ketika kembali, mereka berkembang dan jadi lebih baik, terutama dari pengalaman. Jadi bagi klub ini bagus, imbuhnya. Hal ini dapat dimaklumi mengingat para pemain yang dipanggil untuk mengisi agenda resmi FIFA, bukan turnamen di luar itu. Seperti misalnya Piala AFF, tantrumnya para pelatih klub Liga 1 soal pemanggilan pemain seringkali muncul jika untuk berlaga di ajang ini. Pasalnya Piala AFF bukan turnamen resmi yang dinaungi FIFA, jarang sekali skuad Garuda memiliki kekuatan penuh untuk ajang ini. Tak hanya para pemain terbaik di kompetisi lokal, tetapi para pemain abroad yang berkarir di luar negeri. Akankah Bojan Hodak juga merasa senang jika pemainnya dipanggil memperkuat timnas Indonesia tampil di Piala AFF? Atau sama saja seperti pelatih lainnya? Sesuai jadwal, Piala AFF bakal digelar pada Desember tahun 2024, tepat di saat kompetisi Liga 1 masih berjalan. Persib boleh saja tenang saat ini usai mampu merangkak kepapan atas klasemen Liga 1 usai terbincang-bincang di awal musim. Maung Bandung saat ini berada di peringkat kedua klasemen sementara dengan mengumpulkan 34 poin. Terpaut empat angka dari Borneo FC yang bertengger di puncak klasemen dengan torehan 38 poin. Download Tribune X Sekarang Menghadirkan Lokal Menjadi Indonesia